Sebelum melanjutkan ke ceritanya, mari dukung kami dengan mengklik subscribe, like dan komen. Jika sudah, mari dengarkan ceritanya. Malam itu, hujan turun dengan deras di kota Tokyo, mengubah jalanan menjadi sungai kecil yang memantulkan cahaya lampu jalan. Hana, seorang mahasiswa jurusan sastra, baru saja selesai bekerja paruh waktu di sebuah kafe. Ia bergegas pulang, berharap bisa segera berada di dalam kehangatan apartemennya. Suara langkah kakinya berpadu dengan gemercik air hujan yang membasahi trotoar. Malam terasa lebih gelap dari biasanya, dan suasana sepi semakin membuatnya gelisah. Di tengah perjalanan, Hana merasakan sesuatu yang aneh. Naluri alamiahnya mengatakan ada yang tidak beres. Seolah ada sepasang mata yang mengawasi setiap gerakannya. Ia menoleh ke kiri dan kanan, tapi hanya menemukan bayangan pohon dan mobil yang diparkir. Dengan hati-hati, ia melanjutkan langkahnya, berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaannya saja. Namun, saat ia berbelok di sebuah tikungan sempit, tiba-tiba muncul seorang wanita dari kedelapan. Wanita itu mengenakan kimono merah dengan motif bunga, rambut panjang hitamnya basah oleh hujan, dan yang paling mencolok adalah masker bedah yang menutupi sebagian besar wajahnya. Tatapan matanya kosong, tetapi ada sesuatu yang mengerikan di baliknya. Sumimasen, kata wanita itu dengan suara lembut yang terdengar aneh di telinga Hana. Watashikirei? Apakah aku cantik? Hana merasa jantungnya berdegup kencang. Ia tahu tentang legenda Kuchisakeona, hantu urban yang sering diceritakan di Jepang. Hantu wanita dengan mulut sobek yang menanyakan pertanyaan yang sama kepada korbannya. Hana berusaha tetap tenang. Ia, anda cantik, jawabnya, berusaha terdengar setenang mungkin. Wanita itu perlahan membuka maskernya, memperlihatkan luka menganga dari telinga ke telinga, menciptakan senyuman yang mengerikan. Darah segar mengalir dari sudut mulutnya, menambah kesan menakutkan. Kore demo? Bagaimana dengan ini? Tanyanya lagi, dengan nada yang lebih mengancam. Hana merasa kakinya lemas dan hampir tidak bisa berdiri. Ia teringat cerita bahwa tidak ada jawaban yang benar untuk pertanyaan ini. Jawaban, iya, atau, tidak, sama-sama berujung pada kematian. Dengan cepat, ia mencari cara untuk menyelamatkan dirinya. Anda tetap cantik, katanya, mencoba terdengar tulus. Kuchi Sake Onna tertawa kecil, suara tawanya terdengar seperti cermin yang retak. Bohong, katanya dengan dingin. Ia mengangkat gunting besar yang berkilauan di bawah sinar lampu jalan. Dengan gerakan cepat, Hana mencoba mundur, tetapi wanita itu bergerak lebih cepat. Di detik terakhir, Hana mengingat satu cara yang mungkin bisa menyelamatkannya. Permisi, katanya cepat, sambil merogoh tasnya. Ia mengeluarkan beberapa permen yang selalu ia bawa untuk camilan. Ini untukmu. Kuchi Sake Onna terdiam sejenak, tatapannya tertuju pada permen yang ditawarkan Hana. Matanya yang dingin tampak ragu-ragu. Hana mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Ia berlari secepat mungkin, tidak peduli pada air hujan yang membasahi seluruh tubuhnya. Suara langkah kakinya bergema di jalan yang sepi, berpadu dengan gemuruh hujan. Setelah berlari beberapa blok, ia akhirnya tiba di apartemennya. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu dan segera menguncinya. Nafasnya tersengal-sengal, dan tubuhnya bergetar hebat. Malam itu, Hana tidak bisa tidur. Setiap kali ia menutup mata, bayangan wajah mengerikan Kuchi Sake Onna muncul di pikirannya. Teror itu nyata, dan ia merasa tidak akan pernah aman lagi di malam hari. Keesokan harinya, cerita Hana tersebar di kampus. Banyak yang meragukan kisahnya, menganggap itu hanya mimpi buruk akibat stres. Namun, beberapa teman dekatnya percaya dan menyarankan agar ia lebih berhati-hati. Hana mulai membawa lebih banyak permen, berharap bisa melindungi dirinya jika bertemu lagi dengan Kuchi Sake Onna. Minggu-minggu berlalu, dan meski Hana berusaha menjalani hidup seperti biasa, rasa takut itu selalu menghantuinya. Setiap kali malam tiba, ia merasa was-was. Hantu wanita bermulut sobat itu bisa muncul kapan saja, di mana saja. Hana mulai mengalami mimpi buruk berulang tentang pertemuannya dengan Kuchi Sake Onna. Dalam mimpinya, ia selalu gagal melarikan diri. Suatu malam, saat Hana pulang lebih awal dari biasanya, ia memutuskan untuk mengambil jalan pintas melalui taman kecil yang jarang dilewati orang. Taman itu biasanya terasa menyenangkan di siang hari, tapi malam itu, di bawah langit gelap tanpa bintang, tempat itu berubah menjadi seram. Langkah kakinya terdengar jelas di jalan setapak berbatu. Setiap bayangan pohon tampak seperti sosok yang mengintai. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul sosok wanita dengan kimono merah. Hana merasa darahnya membeku. Wanita itu mendekat, dan Hana bisa melihat dengan jelas luka mengerikan di wajahnya. Kuchi Sake Onna kembali. Watashi kirei, tanyanya lagi dengan nada yang sama seperti sebelumnya. Hana merasa tubuhnya gemetar. Ia mencoba berpikir cepat, tapi rasa takut yang mencekam membuatnya sulit berkonsentrasi. Ia, anda cantik, jawabnya dengan suara serak. Kuchi Sake Onna membuka mulutnya yang sobek, menunjukkan senyuman berdarah yang sama. Kore demo? Hana tidak tahu harus berbuat apa. Ia mencoba mengulangi trik yang sama, merogoh tasnya untuk mencari permen. Namun, sebelum ia sempat mengeluarkan permen, Kuchi Sake Onna sudah mengangkat guntingnya. Hana mundur dengan ketakutan, berusaha mencari jalan keluar. Tiba-tiba, ia ingat nasihat dari seorang teman yang pernah mendengar cerita serupa. Lari ke arah ramai, pikirnya. Dengan segenap tenaga, ia berlari keluar dari taman menuju jalan utama yang lebih ramai. Langkah kakinya terdengar keras di atas trotoar basah, napasnya tersengal-sengal. Ia bisa mendengar suara Kuchi Sake Onna di belakangnya, semakin dekat. Hana akhirnya melihat sekelompok orang yang sedang menunggu di halte bus. Dengan panik, ia berlari ke arah mereka. Tolong! Ada yang mengejar saya, teriaknya, berharap ada yang mau membantu. Orang-orang di halte bus menoleh dan segera menyadari situasinya. Beberapa dari mereka mencoba membantu, tapi Kuchi Sake Onna sudah menghilang ke dalam kedelapan. Hana terjatuh di dekat halte, tubuhnya bergetar hebat. Beberapa orang membantu mengangkatnya, dan ia segera menceritakan apa yang terjadi. Malam itu, Hana merasa sedikit lebih aman berada di tengah keramaian. Namun, ia tahu bahwa Kuchi Sake Onna masih ada di luar sana, menunggu di balik kegelapan. Setiap kali ia berjalan di malam hari, ia selalu waspada dan siap untuk melarikan diri. Legenda hantu wanita bermulut sobek itu kini menjadi bagian dari hidupnya, selalu mengintai di sudut-sudut kota Tokyo yang gelap. Hari demi hari berlalu, dan Hana berusaha menjalani hidupnya dengan normal. Namun, ketakutan itu tidak pernah benar-benar hilang. Setiap malam, bayangan Kuchi Sake Onna menghantui pikirannya. Teror malam itu telah merubahnya selamanya, membuatnya selalu berhati-hati dan waspada terhadap setiap sosok yang muncul di kegelapan. Suatu malam, beberapa bulan setelah kejadian itu, Hana sedang bekerja lembur di kampus. Ia merasa lebih tenang berada di dalam gedung yang ramai dengan mahasiswa lain. Namun, saat ia keluar untuk pulang, ia kembali merasakan kehadiran yang tidak menyenangkan. Jalanan kampus yang biasanya terasa aman kini tampak menyeramkan. Dengan langkah hati-hati, Hana berjalan menuju hal tegus. Tapi, saat ia melewati gedung tua yang sudah lama tidak digunakan, ia melihat bayangan bergerak di pojok matanya. Rasa takut kembali menjalar. Ia berusaha mempercepat langkahnya, tapi bayangan itu semakin dekat. Kuchi Sake Onna muncul di depannya, lebih menyeramkan dari sebelumnya. Watashi Kirei Hana merasa tidak ada jalan keluar. Ia merokoh tasnya dan mengeluarkan permen, berharap ini bisa menunda hantu itu. Tapi kali ini, Kuchi Sake Onna tidak tertarik. Kore demo? Dengan suara serak dan napas tersengal, Hana mencoba mencari cara lain. Ia mengingat nasihat seorang teman tentang mengalihkan perhatian hantu. Lihat, ada orang di belakangmu, katanya dengan panik, berharap hantu itu akan menoleh. Kuchi Sake Onna memang menoleh, tapi hanya untuk sesaat. Ia kembali menatap Hana dengan tatapan lebih dingin. Bohong, katanya, lalu mengangkat guntingnya. Hana merasa napasnya tercekat. Ia tahu ini mungkin akhir dari segalanya. Namun, tiba-tiba terdengar suara sirene polisi mendekat. Cahaya merah dan biru berkedip-kedip, membuat Kuchi Sake Onna menghilang dalam sekejap. Hana jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Polisi yang datang segera membantu dan membawanya ke tempat yang aman. Kejadian malam itu menjadi titik balik dalam hidup Hana. Ia sadar bahwa meskipun ia berhasil lolos kali ini, teror Kuchi Sake Onna mungkin akan terus mengikutinya. Ia memutuskan untuk mencari bantuan profesional, berharap bisa menemukan cara untuk mengatasi trauma dan ketakutannya. Dengan bantuan seorang psikolog, Hana mulai memahami dan menghadapi ketakutannya. Ia belajar teknik-teknik relaksasi dan cara untuk tetap tenang dalam situasi menegangkan. Meski butuh waktu, perlahan ia mulai pulih. Namun, setiap kali malam tiba, ia tetap waspada, membawa permen dan selalu berhati-hati. Legenda Kuchi Sake Onna tetap hidup di Jepang, menjadi cerita horror yang diceritakan dari generasi ke generasi. Bagi Hana, cerita itu bukan sekadar legenda, tapi pengalaman nyata yang telah mengubah hidupnya selamanya. Teror malam di Tokyo itu akan selalu menjadi bayangan di balik pikirannya, mengingatkannya untuk selalu berhati-hati dan siap menghadapi kedelapan. Terima kasih telah menonton!